Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan bapak dimanapun berada Kita akan belajar metode Bagdadi. Ini metode kuno, metode lama, bahkan para ulama itu belajarnya waktu kecilnya pakai metode ini. Karena di ikhro itu belum ada. Ikhro itu baru tahun berapa ya buminya ya tahun 2000an lah mungkin ya. Dulu-dulu gak ada termasuk saya, saya tidak pernah belajar ikhro Kok bisa baca ya? Pokoknya kalau udah bisa ini, bisa baca apapun gitu ya. Nah ini metode bagus, metode Bagdadi. Bukan berarti ikhro gak bagus, semua bagus. Ini bagus. Ikhro untuk latihan. Kalau ini sudah bisa, ke ikhro insyaallah akan lebih mudah Ini nanti ada pasangan anak, awna gak pasangan berarti gak panjang. Una pasangan Aina gak pasangan. Ini yang gak pasangan ini yang gak pasangan. Yang pendek Ina, tuh pasangan Anun panjang. Yuk Pak ya baik. Silahkan Pak tahu dulu Aumudzubillahiminassaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Anak Sampai sini Pak, sampai garis Pak. Oh gitu ya? Sampai garis. Ayo Ana Auna Una Aina Ina Ina Anun Bagus tapi intonasinya belum lepas Ana Ana Auna Auna Aina Ina Ina Anun Ayo Pak, lepas Ana Auna Una Aina Ina Ina Anun Alhamdulillah ya Beberapa temen belajar ini Ada salah-salah Bapak pinter Bapak udah bagus Tapi gak masalah ya Bapak jangan seneng dulu udah bagus terus gak mau belajar Yang garis kedua sekarang Mbak Ba Na Baina Lu Lu Putus Jangan diputus-putus Ayo jangan diputus-putus Nyambung Ba Na Bukan Oh sambung itu ya Dua-dua Sambung Pak, sambung Ba Na Bukan begitu maksudnya Lu Lu Cibubur Lu Cibubur Ibu Lu Lu Cibubur Mas Lu Lu Cibubur Mas Lu Lu Mas Lu Lu Bukan Ba Na Ba Na Ba Na Ba Na Baina Bina Banun Ayo mulai kencang Ba Na Ba Na Ba Na Buna Ba Na Baina Bina Banun Bagus gitu ya Pak ya Sekarang tak Bapak pinter Ba Na 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 Na Ba Na Ba Na Ba Na Ba Na Ba Na Ini nih agak. Sa, sa, sa. Sana, sauna, suna, saina, siina, sanun. Sana, sauna, suna, saina, siina, sanun. Bagus. Sekarang berikutnya gym. Sampai ini. Jadi sini. Jana, jauna, juna, jaina, siina, sanun. Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Itu ya. Nanti kapan-kapan Bapak belajar kayak gini. Belajar baca Quran. Kalau belajar baca Quran berarti ngerangke. Ini contoh aja. Sekarang jangan dipraktekan, jangan dipikirkan. karena Bapak bisa jadi stres, bisa jadi bingung. Bapak fokus yang ini. Cuma nanti ke depan kayak gini. Jana, jauna, juna, jaina, jina, jana. Tepat. Enak ya. Mantep kan? Nah, nanti ya. Nanti sabar. Kurehan aja belum pernah saya kasih. Kurehan aja belum. Baru Bapak nih yang saya kasih gitu ya. Berikutnya. Karena kita peduli. Bapak sangat peduli terhadap rumah yatim kami. Ya semuanya juga sama. Cuman karena Bapak membutuhkan. Kalau Ibu Rehan kan belajar langsung pintar tuh Pak. Hebat kalau dia. Rugi ya Pak kalau gitu. Rugi. Bisa jadi. Pahalanya gak banyak ya. Pahalanya gak ada pahala sabar. Gak ada gimana. Kalau Pak Lulun. Kalau saya komplit ya. Komplit banget. Lucu. Sabar. Gemesin. Nyebelin. Ah banyak lah Pak. Ayo Pak. Sekarang ha. Hana hauna huna haina hina hina hanun. Hana hauna huna haina hina hanun. Ingat-ingat ya Pak. Yang panjang namanya Matobi I. Yang gak panjang itu lain. Lain. Diptong. Huruf lain. Huruf lin. Huruf lin itu apa? Setiap huruf yang berbaris fathah dengan waw mati. Atau huruf yang berbaris fathah dengan diamati. Hanya ini ya. Ini yang gak panjang. Dua. Yang lainnya panjang. Hana huna hina tuh. Ini kalau ibu dan bapak sudah memiliki diktat dari kami itu di diktat A2 ada ya. Karena memang diktat A2 juga saya ngambil dari metode bagdadi ini. Kemudian bapak berikutnya. Bapak. Bapak. Hana hauna. Huna haina hina 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 haunun. Hana hauna. Hana haina hina 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 hinaША non. Coba Pak. Bapak tadi agak ragu. Diorang lagi Pak. Bagus. Sekarang dal, Pak. Sampai mana, Ustaz? Dal sampai sini. Yuk, sampai situ ya. Dana, daina, dulu. Eh, kok daina? Dauna dulu. Nah, ini Pak. Tenang, tenang. Bapak kan tadi bilang, oh ternyata kalau tenang saya pintar. Ya benar, harus tenang, Bapak. Tenang. Pak Ustaz nggak bisa tenang. Tenang. Saya disalahin. Dana, dauna. Ya, Pak. Benar, benar, benar. Dana, dauna, duna, daina, dina, daun. Karena salah satu untuk sempurna ulang lagi dari dananya ya, dari awal. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Ya, bagus. Kalau Bapak agak-agak lebay sedikit, belajar lagu disini boleh. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Bapak nanti nyoba-nyoba eksperimen, baca Quran. Berarti kalau baca Quran kan kata-kata demi ini nyambung semua. Dana, dauna, duna, daina, dina, danun. Jadi ini maksudnya kalau baca Quran ini dari sini di ujung ke sini. Ini bagus latihan. Karena kalau baca Qurannya belum benar, kalau baca ini belum benar, baca Quran nggak akan benar. Misalnya, dia tiba-tiba. Dana, dauna, duna. Nah, berarti salah. Dia panjangin. Ini nggak boleh panjang nih latihannya. Ini bagus, Pak ya. Bapak boleh nanti eksperimen baca Quran kayak gitu. Baca Quran ini seperti baca Quran. Ini dari sini penggalan ini sambung-sambung-sambung di ujungnya di akhir ini dimatikan. Ini yang namanya Mbak Dari Disukun. Itu kreasi saya aja. Yang lain nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Dan nggak masalah. Ini karena bukan Quran. Boleh diapain aja ya. Karena ini untuk ketangkasan kita belajar huruf. Makhraj huruf. Itu lupakan dulu ya. Tapi Bapak kalau mau eksperimen sendiri boleh. Nanti ya. Atau nanti eksperimen dengan saya bareng-bareng. Boleh. Sekarang Bapak fokus baca ini dulu. Tapi Bapak sangat hebat ya. Ibu-ibu yang kemarin itu banyak yang ngusep ya. Banyak yang salah. Walaupun akhirnya sampai. Tapi Bapak jarang salahnya. Berarti Bapak hebat ya. Berterima kasih Bapak Sambamburehan. Yang sudah setabar mengajar. Oh, bukan Sambamburehan. Yang membuat pinter saya Allah. Betul. Allah itu hakikat. Tapi kita jangan pernah melupakan syariat. Jadi apapun yang kita kerjakan. Manusia setelah membantu kita. Kita patut wajib berterima kasih. Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia. Kita tidak akan termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Tapi jangan salah. Pak Lulu sakit. Kemudian akhirnya jadi dokter. Ayah, kata istrinya. Ayah, kenapa? Kamu kan kemana sakit? Iya. Untung ada Pak Ari. Kalau tidak ada Pak Ari saya mati. Nah, itu salah. Berarti saya itu segala-galanya. Ya Allah, Alhamdulillah saya sembuh. Hakikatnya Allah. Saniatnya ya Pak Ari. Gitu. Jadi tidak boleh. Kita kadang-kadang mulut kita suka salah. Untung tidak ada dokter Adi. Untung tidak ada dokter Usman. Kalau tidak saya mati. Berarti yang punya kematian dokter dong. Ternyata buktinya dokter saja banyak yang mati. Ya maksudnya kan dokter juga manusia. Kalau sakit, sakit saja. Kalau meninggal tidak ada obatnya. Paham ya Pak ya? Siap. Kok Bapak tidak ada ekspresinya? Percuma dong saya. Beneri Pak Ustaz. Nyimak ini. Baik, baik, baik. Ini saya senangnya dengan Pak Lulu. Makanya saya tulis Pak Lulu. Lucu. Eh, istri siapa namanya Bu? Bu Christine. Bu siapa? Bu Dian. Oh, Bu Dian. Dian Wijayanti. Alhamdulillah. Orang mana dia Bu Dian nih? Orang Jawa. Semarang Pak Ustaz. Ah, pantesan. Lahir di Jakarta Pak Ustaz. Gak bisa bahasa Jawa. Nyaman hidupnya ya. Gak neko-neko. Ya Alhamdulillah ya. Anaknya berapa? Tiga? Anak dua. Mau tiga insya Allah. Doakan di Desember. Saya sudah tahu di Trepung pasti tiga nih insya Allah ya. Yang orangnya kok healing ya? Padahal nebak-nebak. Nebak-nebak. Alhamdulillah. Ya, Bapak sangat. Apalagi nanti mau jadi ayah baru. Yang ketiga ya. Bapak harus lebih pinter karena Bapak imam. Bapak harus bisa membimbing mereka. Semampu Bapak. Makanya Bapak isi ilmunya ya. Oke. Mereka sudah pinter. Mereka sudah belajar. Alhamdulillah. Ya. Takutnya mereka ada yang kurang. Nah, kita lengkapi. Sekarang ini Pak. Ayo Pak. Rona. Belum Pak Ustaz. Dari Rza. Oh, Zalnya belum? Oke. Zal. Boleh. Rza. Boleh. Rona. Rauna Runa Rayna Roy Martin Roy Royna Ulang Ulang dari awal Runa Rauna Runa Rauna Runa Rayna Bapak terpengaruh orang seberang nih Al-Baqarah Ali Ramadan Harusnya kan Ali Ramadan Ramadan Harusnya Ramadan Ini dimaksa Ra ya? Ra Ini oh iya Huruf itu Ada yang berunsur O Ada yang berunsur A Saya sering bercanda Ada huruf Jawa Ada huruf Sunda Padahal gak ada Istilah saya aja Ini kan kayak Kho Ini huruf yang berbunyi O H Huruf berbunyi A Itu ada ya Ada Ra Ada So Ada To Ada Go Ada Zo Itu ada Ko Itu huruf-huruf yang berbunyi O Apabila dia berbaris patah Jadi sini Karena berbaris patah Karena O Ini jangan Raina Tapi Royna Kayak di Di Wal Asli Nanti Bapak lihat Watawa Sawbil Karena Saw itu berunsur O Watawa Sawbil Hakki Watawa Sawbis Sobat Itu berbunyi O Berunsur O Tapi nanti kalau di Atta Kasur Sawfata Jangan sawfata lamun Banyak Pak di kampung saya Sawfata lamun Saw ini Sawfata lamun Sumakallah Sawfata Jangan saw Gitu ya Karena unsur hurufnya Berbunyi A Kalau ini berbunyi O Ayo Pak Rona Rona Runa Roy Royna Rina Ronun Ayo Pak Rona Rauna Runa Royna Rina Ronun Jangan panjang Awas hati-hati Jangan Ronun Jangan Jangan panjang Cuman rohnya doang Ronun Gitu apa ya Ronun Jangan panjang Kecuali nanti Kalau dilaguin Dilaguin juga bukan begitu Nih Kalau dilaguin ujungnya gini Rona 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 Royna Rina Ron Gitu Ron Ron Ronya yang panjang Nnya tetap pendek Nanti Enak apa diajen gitu ya Nanti Nanti sekarang Nanti pusing ya Itu Habis ini ada temen bapak Siapa namanya Hendrik Nanti bapak Temennya disininya Biar dia gak gerogi ya Oh iya Biar Sekalian Bersiratulah Kapan-kapan Saya tahulah Kalau ngajak Pak Lulu ke rumah sini Gak mungkin Biar Pak Hendrik aja Yang nanti Pak main ke cucuruk Pasti dia datang ke sini Kalau bapak kan Orang sibuk ya Gak apa-apa Zai sekarang Zai Zai Rapuh ya Zai Zai Ini Zana Berarti ya Zana Zau 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 Zana Zau Zau Zana Zau Zau Zana Zau Zuna Zaina 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 Zanun Bagus tapi kurang rapuh Zainya ya Zaitun Zainab Z Z Ini Pak Z Z Z Zana Zau Zuna Zuna Zaina Zina Zanun Eh Pak Kurang rapuh dikit lagi Zana Zau Zuna Zuna Zaina 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 Zainun Zainun Iya bagus Nanti ya Pak Rapuhin Kurang rapuh Kekurangannya ikro, biasanya anak-anak yang belajar ikro gak ngerti. Kalau patah itu, kalau alif itu kalau gak berbaris. Misalnya nih Pak ya, misalnya. Saya bilang ini, ini huruf apa nih misalnya ya Pak? Ini huruf apa? Anak-anak itu kan bilang ini ja, padahal bukan, ini jim. Kalau ja itu berbaris, karena di ikro itu kan langsung berbaris. Kayak ini huruf apa nih misalkan. Atau ini huruf apa ya, ya ini huruf apa? Dia bilang sa, bukan ini sin. Sa itu yang udah berbaris nih Pak, kekurangannya itu. Tapi nanti kita lengkapi. Makanya harus belajar ikro, belajar apapun, digabung, dilengkapi, jadi lengkap. Sempurna. Iya Pak, sin ya sekarang? Sin. Sin ya ini tadi ya? Ya, sin. Aduh, ini kalau sin, sin susah-susah. Sin yang atas udah belum, yang kecil? Hah? Ini udah belum? Belum, belum. Iya ini dulu, yang kecil dulu. Ini seperti ngomong, saya suka sate, saya suka susu sapi, saya suka susu ibu. Iya, maksudnya asih ya. Itu lagi kecil kita. Karena asih itu lebih bagus ya daripada. Kenapa anak-anak kita bandel, sering para ustad bercanda. Kenapa anak-anak kita bandel? Karena kita anak sapi. Minumnya susu sapi kan? Bukan susu ibunya. Kalau susu ibunya sampai dua tahun setengah, kasih sayangnya murni, lengkap. Bandel itu karena kurang susu ibunya. Susu sapi. Jadi anak sapi kita nih. Bapak sama saya bersaudaraan. Saudara sepersusuan, susu sapi. Kalau saudara sepersusuan sapi, boleh nikah ya dengan tetangganya. Tapi kalau saya punya tetangga, si Umi, kemudian pernah menyusui tetangganya. Itu haram. Karena saudara sepersusuan. Hati-hati tuh Pak. Jadi hati-hati. Jadi mahrum ya jadinya ya Pak? Jadi mahrum. Jadi haram di nikah. Saudara sepersusuan itu sama seperti saudara senasab. Jadi kalau Bapak punya anak perempuan, kemudian karena satu hal tetangganya kurang air susunya, ada tetangga laki-laki, anaknya laki-laki disusuin sama Budian. Nah itu jadi haram. Marum ya? Marum, gak boleh. Tapi kalau Budian sama yang lainnya, saudara sepersusuan sapi gak apa-apa. Canda. Saudara sepersusuan sapi karena kita minum susu sapi. Ayo Pak. Ayo Pak. Sana sauna, suna, saina, si, sina, sanun. Bagus. Sana sauna, suna, saina, si, sina, sanun. Ngaji penting Pak. Ilmu lebih penting. Tadi saya lupa. Bapak kalau ini sebentar lagi kan mau punya dede. Ya. Insya Allah lancar. Nah jangan sampai, jangan coba-coba minum susu, dibang susu ya Pak ya. Paham ya? Karena itu gak jelas. Susu itu yang punyanya ibu yang mana. Kan? Iya gak? Iya kan? Misalkan karena satu dan lain hal, ibunya gak bisa menyusuin. Nah kebetulan ada bang susu, susu-susu dari ibu-ibu yang lain. Hati-hati tuh. Karena dalam Islam harus jelas. Mendingan kasih susu sapi. Gitu kan? Gitu. Jawa sapi ya? Ya karena secara hukumnya berat. Sama juga Bapak mohon maaf karena Bapak Alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah. Terus Bapak mungut anak. Hati-hati jangan sampai diadopsi. Haram hukumnya. Karena terjadi sama Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat Jair. Jair bin Muhammad. Gak boleh. Turun langsung wahyu sama Allah di Tegur. Harus tetap Jair bin Haris. Jadi kalau kita mungut anak, jangan diputus hubungannya. Misalkan Pak Lulu mungut anak saya Ari. Ari, kamu ayahmu adalah Muhammad. Aku Lulu ayahmu juga tapi ayah angkat. Itu harus. Harus dibilang. Jangan diputus. Dijelaskan. Dalam Islam itu, itulah niatnya nolong, nolong. Jangan diputuskan. Adopsi dalam Islam haram hukumnya. Gak boleh mutus hubungan. Hubungan si anak dengan orang tuanya gak boleh ya. Mudah-mudahan. Bukan hanya ngaji, kalian bisa. Kalian pinter. Kalian punya uang, kaya raya. Terus mungut anak, diputuskan hubungan. Jangan. Silahkan mungut. Tapi jangan diputuskan hubungan dengan orang tua aslinya. Walaupun mungkin orang tuanya di mana. Kita kasih tahu. Tapi sesuai umurnya secara psikologis. Nanti udah gede sedikit. Udah 15 atau udah 20. Nah, sebetulnya. Ibumu ini. Ibu yang mengurus kamu, ayahmu juga begitu. Ayahmu ada di kampung sana. Coba temuin. Gitu. Jangan diputuskan. Nanti gimana dong warisannya. Nah, jangan takut itu. Itu kadang-kadang takutnya masalah warisan. Jangan. Karena tetap ayah ya ayah. Pengakuan. Karena nanti apalagi kalau anak perempuan kan butuh wali. Yang harus mewalikan itu kan hanya ayahnya. Atau nanti ada pamannya dan lain-lain. Ya, itu ya. Sekarang sin ya. Nah, ini sanun ya. Ini tanuin ya. Sana, sauna, 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 syaina, syaina, syain, 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 un. Salah. Ini huruf yang berbunyi O lagi ya. Mana salahnya? Bapak coba baca lagi ya. Saya nilai kembali. Ayo, mulai. Sana, sauna, sauna, syaina, syaina, syain, syain, un. Bagus. Bagus, benar sekarang. Tadi salah di sini ya. Soina, soina, soina ya. Bukan syaina, syaina. Sana, sauna, sauna, syaina, 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 sonun. Do sekarang. Do, na, do, na, du, na, do, na. Do, na, do, na, do, na, do, na. Do, na. Do, na, 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 do, na. Kapan-kapan Bapak latihan baca Quran kayak gini. Nanti ya Bapak ulang. Latihan eksperimen aja. Kemudian to sekarang. Taduh atasin dulu. Ya atasin. To. Taduh atasin dulu. Zona. 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 Zina. Zonun. Zon. Zon. Ulang. Zona. 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 Zina. Zina. Zonun. Gak apa-apa. Ain sekarang. Ana. Kurang. Bapak punya kata ini. Ain ya. Kurang ngedan. Aina. Aina. Ana. Itu mana abud. Ana. Ana. Ini mau kemana. Benar. Ini ke sini. Ana. Ini sini. Ini dari mana. Ini dari Hongkong di lautan. Pulang-pulang. Pulang-pulang. Kalah Bang Toyib, Bang Toyib cuma tinggal lebaran 8 tahun Dia udah 10 tahun berarti 3 kali Bang Toyib ya Masya Allah Masya Allah Dia ada cutinya Nanti dia dicandain nangis Aina 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 Aanun Bagus ya, jadi itu kelatihannya nantinya Bapak latihan Quran kayak gini Aina Auna Aina Aina Aan Harus bisa gitu Jadi perpindahan ini Kalau ini belum bisa berpindahan-perpindahan Baca Quran nanti akan terbata-bata Kok bisa? Ya akan dilatih Semuanya Sama seperti halnya Bapak jago main gitar gak? Gak bisa saya Iya sama Karena saya juga Saya pernah dulu pengen Lihatin namanya di sekolah kan Lihatin orang Wah pinter piano Pinter gitar Saya megangnya bisa Pak Gak bisa metiknya Ternyata harus rajin ya Harus rajin apapun Mereka tuh Satu bakat Keduanya rajin dilatih Gitu kan Ini Pak Ini Gho 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 Kenapa tadi saya ajarkan sama bapak-bapak tolong hari-harinya dilatih, dilatih baca Quran. Karena ada beberapa, pandai baca begini, nyambungnya gak bisa. Kan sekarang saya lagi galakin metode putus ya Bapak. Mutusin Quran ngerti, nyambunginnya, ketinggalan nih Pak. Jadi disini. Nah itu. Harus dilatih nih Pak. Biar keterampilan mulutnya bagus. Ini Pak ya. Bapak latih ya. Harus bisa. Kalau pengen Quran cepat pinter. Karena baca Quran kan ngerangkai kata demi katanya. Jangan ketinggalan. Jangan. Yang kosar, yang pendek, jangan dibaca panjang. Sekarang ko ya Pak ya. Ko na. Ko na. Ko na. Ko. Ko na aku suka enko. Suka den. Ko. 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 Ini udah dikasih contoh. Ko. Ko dan aku. Suka engkau. Ko. 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 Itu yang nomor dua kan Ustaz apa nomor satu? Iya nomor dua. Yang ini mah ko na. Ko na. Tadi Bapak kurang tepat di yang kedua. Yang pertamanya Bapak bener. Yang keduanya tadi ko. Ko nya kurang. Iya lagi. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Ikan koi. Ikan koi. Ikan koi. Ko na. Ko na. Ayo. Pulang ya Pak Ustaz. Kemarin kan saya bilang. Dia. Bu siapa. Bu Asi daripada memang. Gak bisa ini. Saya bilang. Ko na. Ko dan aku suka den. Ko bisa. Ko. Terus. Ko na. Bu. Ikan koi. Oh. Ikan ko nya mati. Maksudnya. Ngomongnya. Kayak bilang ikan koi. Dia mungkin juga spontan. Oh ikannya mati Pak Ari. Oh saya gak nanya dikannya. Dia bilang. Bacanya kayak bilang ikan koi. 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 Koi na. Ya Pak. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Kina. Ko nun. Pinter. Langsung jadi Ustaz ya. Ustaz ini nih. Ustaz Bagdadi. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Ko na. Bapak ingin cepat pinter kayak Ibu Rehan? Oh. Ingin Pak Ustaz. Malah lebih dari dia pengen. Itu tadi temenmu apa saudaramu yang mau belajar itu? Temen tapi udah kayak saudara. Ah. Itu ajarin dia. Cepat pinter insya Allah. Selain Bapak dapat pahala. Bapak cepat pinter. Karena diulang-ulang lidahnya kita. Ya. Tapi ingat. Bapak jangan pernah ngajarin yang belum Bapak bisa. Itu namanya babak belur. Misalnya Bapak baru ikro satu, ikro dua. Itu ajarinlah ikro satu, ikro dua. Jangan tiba-tiba ngajarin ikro enam babak belur ya. Gitu. Kap sekarang Pak. Mana Bapak? Kana. Yang atas. Kana kau nak kuna kaina kina kanun. Kana kau nak kuna kaina kina kanun. Tuh. Kalau baca Qurannya gini. Coba Bapak coba sekali aja. Ayo. Coba. Kana kau nak kuna kaina kina kanun. Bisa. Coba masih ada kasar ya. Belum halus. Nggak apa-apa. Nanti latih-latih ya Pak ya. Sekarang. La na. 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 Sekarang mim. Mim. Mana mauna muuna mayna minna manun. Mana mauna muuna mayna minna manun. Coba Bapak Bapak baca Quran. Mana. Contohnya. Coba. 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 Mana mauna muuna mayna minna man. Gitu ya. Ini belajar. Kesempatan Bapak belajar lagu biar indah. Mana mauna muuna mayna minna man. Gitu ya. Kata orang yang dengerin. Pak Lulu baca Quran. Apa ya beda gitu. Ada hal. Kita lagi latihan baca Quran. Tapi pakai teks ini. Atau. Atau Pak Lulu baca. Fakul lama karatan. Ya Pak ya. Apa itu Pak? Dengerin baik-baik. Fakul lama karatan. Pak Lulu bingung. Paku yang lama. Kena air jadi karatan. Paku lama karat. Paku lama karat. Mentang-mentang dilaguin. Lucu juga Pak Wimpat ini. Mentang-mentang dilaguin Bapak lupa. Aduh. Ayo. Nun sekarang Pak. Nah. Nahuna. Nahuna. Nahina. Nina. Nahun. Bagus. Nahuna. 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 Nina. Nahun. Wau sekarang. Wana, wawna, wuna, waina, wina, wanun. Ha, sekarang, Pak. Ha, na, hauna, wuna, haina, hina, hanun. Ha, na, hauna, wuna, wuna, wina, wina, hanun. Ilam, alif, la, dan a. Sekarang ini apa? Yana aja. Dari Yana. Hah? Ini Yana. Yana, yuna, yuna, yina, yina, yanun. Ya, na, yauna, yuna, yina, yina, yanun. Baca kuran, Pak. Baca kuran. Baca kuran, ya. Ya, na, yauna, yuna, yina, yina, yanun. Bapak udah bagus, udah pintu. Tapi baca kurannya masih digerek, ya. Nah, itu. Jadi kalau lagunya kayak gitu, jadi kayak orang. Ba, lulu mau ke Depok. Gitu, ya. Ya, harusnya kan. Harusnya kan. Nah. Ba, lulu mau ke Depok. Gitu, Pak. Jadi, jangan ketahan. Nih, Pak. Gini, Pak. Ya, ya, na, yau. Ya, na, yau, na, yuna, yina, yina, yan. Gitu, ya, Pak. Berarti bisa. Jadi kalau ini bisa, lagunya ke Quran insya Allah akan mudah. Karena ini, Pak, karya para ulama. Para ulama yang buat pinter, pandai. Awalnya dari sini. Nah, sekarang ini, Bapak. Baca. Mana panjang, mana pendek, ya. Panjang atau BI. Yang pendek, lin. Yuk, silahkan. A. Abu. Abu. Tau. Tau. Si. Si. Panjang, ya. Abu. Tau. Si. Abu. Tau. Si. Ulang. Abu. Tau. Si. Yang ini sekarang. Jai. Jai. Pendek. Jai. Yang ini. Ha. Ha. Yang ini. Hu. Hu. Panjang. 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 Bapak coba tiga ini gabung. Jai. Ha. Hu. Bapak kebiasaan penyakit H-nya kegede, ya. Jai. Ha. Hu. Ulang. H-nya kecil. H. H. Jai. Ha. Hu. Jai. Ha. Hu. Ini apa? Da. Da. Lin. Da. 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 Ini. Di. Di. Panjang. Yang ini. Roy. Roy Martin. Roy. Pendek. Coba Bapak tiga ini gabungin. Da. Di. Roy. Da. Da. Di. Roy. Iya. Pinter. Ini apa? Za. Ini. Su. Ini. Shao. Shao. Coba gabung yang tiga ini. Za. Su. Shao. Za. Su. Shao. Shao-nya tadi Bapak kelamaan nama Bu Rehan. Jadi sini nggak keluar. Shin. Shao. Eh Bu. Eh Pak. Za. Su. Shao. Iya. Pinter. Ini apa? Si. Si. Yang ini? So. Soi. Nah. Apa? Ini. Soi. Apa? Doi. 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 Ngepanjang. Doi. Yang ini? To. Oh. Coba gabung. Si. Doi. To. Si. Si. Doi. To. Si. Doi. To. Yang ini? Ju. Zu. Zo. Zu. Yang ini? Au. 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 Agi. Ri. Gabungin. Ri. Gabungin. Ri. Zu. Au. Ri. Zu. Au. Ri. Yang ini? Fai. Fai. Fain. Fai. Yang ini? Fai. Fai. Ko. Yang ini? Ku. Gabungin. Fai. 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 Koko. Yang ini? Lau. Lau. Mi. Mi. Yang ini? Ni. Ni. Gabungin. Lau. Mi. Ni. Lau. Ni. Lau. Mi. Ni. Lau. Mi. Ni. Pakai cerana mini jangan. Lau. Mi. Call. Mini. Yang ini? Yang ini? Wa. Yang ini? Hu. Hu. Yang ini? Hai. 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 Gabungin. Wa. Hu. Hai. Wa. Hu. Hai. Wa. Hu. Hai. Mungkin Bapak nanya. Pak Ari. Itu cara ngajar gimana? Itu metode saya aja. Seakal-akal saya ya. Jadi saya kadang-kadang suka banyak kreasi aja gitu. Mungkin yang lain ngajarinnya kayak gini gitu ya. Itu kreasi saya. Jadi nanti ini yang diajarin satu-satu dulu. Udah satu-satu bener digabungin tiga-tiga. Bapak terima kasih. Bapak sudah sabar belajar. Nanti Bapak kesini. Ini gampang ya nanti. Bapak udah pasti gampang ini. Ini mah gampang tau lihat. Anakum. Ainakum. Inakum. Unakum. Unakum. Jadi ini sengaja para ulama memberikan metode seperti ini. Gampang. Biar dia paham. Mana panjang. Mana pendek. Bagaimana cara merangkai. Jadi bagus. Insya Allah dikombin, digabung dengan ikro. Jadi akan sempurna. Ingat. Bapak masih ikro empat halaman enam. Ingat-ingat tuh. Ikro empat halaman enam. Nanti setelah selesai ini dua sekali lagi. Langsung ke ikro lagi diturusin. Nanti Bapak merasakan. Lidahnya akan lemes. Akan enak. Itu. Insya Allah. Insya Allah pastinya seperti itu. Bapak lihat kan. Yang penari. Atau jahipongan. Atau silat. Atau apa. Bapak emang silat itu jago sendirian. Atau banyak latihan Pak. Saya tanya. Ya latihan Pak Ustaz. Sering latihan kan. Gerakan-gerakannya. Kita cuma lihat. Wah hebatnya gerakan silatnya. Set set set. Kita kaku yang gak biasa kan. Gitu. Semuanya begitu ya. Olahraga. Hidup semuanya. Hanya dengan latihan ya. Latihan dan lain. Itu namanya Riyadah. Makanya dalam Islam ada. Ada buku Riyadah Salihin. Riyadah itu latihannya orang-orang yang soleh. Ternyata menjadi orang soleh itu harus ada latihannya. Dilatih sholat puasa Senin Kemis. Dilatih sebanyak puasa suna. Itu dilatih semuanya. Riyadah membiasakan. Terima kasih Pak Lulus. Terima kasih. Ravik dan Hidayah untuk kita semuanya. Pak Lulus tetap sabar. Istiqomah dan mau tetap belajar. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang tidak berkenan. Kalau ada sesuatu yang salah. Terutama untuk Burehan ya. Tidak ada tujuan untuk menyakiti Burehan. Justru kita semua sayang sama Burehan ya. Karena dia kata dia sayang lemah. Memang semua manusia itu diciptakan keluh kesah. Ya. Illal mushalin kecari orang yang suara. Semuanya pasti butuh pertolongan Allah. Terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.